Halo teman-teman semuanya, kali ini aku lagi punya produk baru Astonis Car Care Engine Decreaser Engine Decreaser itu sebenarnya buat bersihin kerak-kerak di mesin Biar jadi mulus kembali Aplikasinya cukup gampang Tinggal disemprotin seperti ini Tinggal tunggu 5 menit Nanti semua kerak-keraknya akan rontok teman-teman Namun seperti apa kekuatan kerontokannya Apakah bisa benar-benar seperti yang diiklankan Kita coba ya Oke ini bagian atasnya Keraknya seperti ini Sebelumnya parah banget, hitam banget Karena kilometernya tinggi dan orangnya memang males sebelumnya Ini aku coba kubersihin kerak-keraknya di bagian kap mesin Ini cuma pakai kuas sudah bisa rontok semuanya teman-teman Tapi meskipun belum bersih banget Dan ini masih membandel banget Mungkin harus pakai sikat gigi teman-teman ya Oke nanti kita coba lagi Seperti apa setelah kita bersihkan ya teman-teman Ini saya coba pakai kuas dulu Untuk pakai kuas tinggal diolesin seperti ini Biar lebih maksimal dan merata lagi Nanti kalau sudah 5 menit kita bersihkan lagi ya Ini kita ratakan dulu saja pakai kuas Biar semuanya terkena cairan ini Setelah sih cukup oke Karena aku pakai cairan apapun sudah nggak bisa ya Cairan-cairan di rumah nggak bisa Ini dia kelihatan sudah mulai rontok Padahal ini cuma pakai kuas halus Kalau pakai sikat gigi kayaknya langsung rontok Ini habis ini saya coba pakai sikat gigi Jadi kotor banget ya teman-teman Nanti kita coba lihat hasilnya setelah saya bersihkan secara maksimal Oke teman-teman Tahap kedua ini lagi gue bersihkan pakai air yang dioleskan ke sini Ternyata cukup signifikan setelah pakai air teman-teman Tinggal sisa noda-noda kerak yang cukup memandang ini Tapi kalau diamati ini sudah sangat lemah daripada sebelumnya Kita tinggal semprotin lagi ya Oke teman-teman Ini grillku kan kotor banget ya teman-teman Grillnya Jazz RS yang tipe ini memang sangat rawan sekali Menyimpan kotoran-kotoran deposit dari cutian Jadi ini warnanya kayak banyak sekali plak-plaknya gitu Ini gue coba di grill ya Apakah dia merusak grill atau enggak Kalau dilihat dari fungsinya dia terlalu kalem ya karakternya Jadi enggak begitu keras Mungkin sudah dicampur air Harganya karena murah juga Ini gue coba Gue diamkan selama 5 menit Sambil gue colok-colok kuas Apakah dia juga Kotorannya bisa lepas Semoga aja bisa ya Kayaknya sih bisa Di kotoran yang seperti ini aja bisa hilang Kalau lagi di grill Oke Kita kerjain terus seperti apa nanti hasilnya Pastiin juga tetap mengelap bagian ini ya teman-teman Takutnya nanti kenapa-napa Daripada kenapa-napa catnya Mending kita lap sesekali Biar enggak lengket secara maksimal Takutnya nanti berimbas bahaya pada cat Oke sekarang kita coba bersihkan pakai sabun Biar residu-residunya hilang semuanya Kalau kuamati sih dia jadi lebih doff ya teman-teman Entah dia cat warna aslinya doff atau gimana ya Dia nge-doff Tapi sejenis minyaknya itu yang sisa Jadi bukan ini aslinya Oke kita cuci semuanya pakai Ini aku pakai sunlight Oke kita bersihkan semuanya ya Kalian di cuci Ya teman-teman ini setelah dibersihkan ya Masih ada kotoran-kotoran Kalian kalau mau bersihin lagi bisa sih Ini sebenarnya pakai kuku itu bisa Tapi mandul banget Dan ini kayaknya kekuatannya sudah Enggak maksimal lagi Jadi sementara pakai ini dulu sih Mungkin aku enggak punya tolnya yang lengkap Jadi masih ada sisa-sisa ini Ini susah banget kalau pakai sikat Enggak tahu pakai apa Kalau pakai sikat-sikat takutnya malah baret-baret Enggak enak tuh liat Kalau untuk yang disitu tetap kotor ya teman-teman Ternyata enggak rontok seperti yang ku bayangkan Ternyata kekuatannya cukup lemah juga Dan ini nanti kalau sudah kering Dia ngedove Oke teman-teman ini setelah kering ya teman-teman Untuk reviewnya kalau menurut saya ini jadi buram Karena mungkin salah pemakaian Tipe kuas Kalian harus cari kuas yang lembut Tapi kalau kuas yang lembut Justru malah susah mengangkat ini juga Jadi serba salah sih Ini masih banyak sisa-sisanya Jadi kurang rapi Kalau mau bersihin ini Enggak tahu pakai apa Oke jadi ini karakternya marah jadi doff ya teman-teman Ini juga jadi doff Dan cairan ini ternyata cukup berbahaya ya teman-teman Karena kalau kena di batang wafer Dia jadi permanen ya Bekas-bekas di peratannya Ini karena pakai piloks Kucat ulang Jadi dia kayak nempel gitu Enggak bisa hilang Berkali-kali enggak bisa hilang Pakai sabun juga enggak bisa hilang So buat kalian kalau mau pakai digeris ini Saran saya mending Lindungi bagian samping sini Bagian sini dengan handuk atau koran Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan teman-teman Oke kalau untuk bagian promosin Ternyata sama aja kotor Enggak ada perubahan ya Jadi enggak bisa mengangkat kotoran dengan maksimal Mungkin kalau terlalu maksimal justru merusak cat ya Terus kalau untuk di bagian sini dia bagus ya Lebih bersih gitu sih Tapi kalau untuk di karet-karet dan kotoran-kotoran itu tetap enggak bisa bersih Dia bersih-bersih seperti ini juga dia tidak bisa bersih ya Malah bagusan cairan seperti kit ban itu ya Kit ban dia bisa membuat pekat Habis ini aku aplikasikan kit ban ya Untuk mesin biar jadi lebih pekat Oke ini aplikasi kalau pakai kit ban ya Tinggal dicolokin di tempat kit ban Kita aleskan ke kuas gini Tinggal dikuaskan seperti ini Nanti dia akan jadi hitam pekat Ini bikin kalian ketagihan ya Karena looknya jadi keren banget Jadi hitam pekat gitu sih Kelemahannya kalau sudah satu bulan gitu Debunya banyak banget Setiap 2000 km debunya banyak banget Tapi bisa dicuci Kalau aku sih biasanya nyuci pakai mesin steam Tapi steam yang banyak udaranya ya Bukan steam di cucian ya Kalau cucian itu debit airnya sangat tinggi Jadi takutnya ada trouble Kalau yang punya aku itu mesinnya full angin ya Karena per menit gak sampai 1 ember Bahkan nyuci mobil aja cuma 1.3 ember Jadi dia memang banyak udaranya daripada airnya Saran saya untuk mencuci mesin Kondisi mesin agak hangat ya Biar penguapan lebih cepat Kalau kondisi dingin takutnya airnya nyimpan cukup lama Jadi biar air segera pergi Dan kita bisa pakai Cuma ini beresiko ya teman-teman Takutnya kenapa-napa Jadi saya tidak menyarankan untuk mencuci mesin Kalau kenapa-napa kalian tangguh sendiri ya Tapi banyak juga yang gak kenapa-napa Tapi ada juga yang check engine-nya nyala Tergantung kondisi cara mencuci-nya mungkin ya Yang jelas mesin ini tidak dirancang untuk disemprot air seperti itu Jadi ini bukan saran dari publika Jadi ini hanya hobi pemilik mobil saja Bukan saran dari publika Oke teman-teman Saya rasa vlog kali ini cukup sampai disini dulu Terima kasih telah menonton Jangan lupa tonton video-video saya lainnya Terima kasih telah menonton